Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati Di kesempatan kali ini Kami akan membagikan konten Tentang biografi tokoh pencetak ulama-ulama kondang pada zaman ini Beliau adalah seorang yang kehidupannya hanya untuk ilmu dan agama Santrinya saat ini sudah mencapai puluhan ribu Bahkan alumninya sudah mencapai ratusan ribu Beliau adalah Syekhina Wamurabbiru Hina Qiyai Haji Abdul Karim Atau biasa dipanggil dengan Bah Qiyai Manap Lirboyo Sahabat-sahabat sudah tahukah sahabat Seperti apakah sang pendiri sejati semasa hidupnya Sehingga dapat mencetuskan ulama-ulama kondang saat ini Marlah kita simak bersama-sama Biografi sang pendiri sejati Pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur ini Di Magelang Pada pertengahan abad 19 Masehi, perang Diponegoro telah berakhir Pengeran Diponegoro yang bergelar Sultan Abdul Hamid Harujogro, Amirul Mu'minin, Khalifatul Tanah Jawa itu ditangkap Kemudian dibuang ke Manado oleh Benanda Tapi, para pengikutnya dibawah kepemimpinan Qiyai dan ulama terus melanjutkan perlawanannya secara gerilya sampai bertahun-tahun Sebaliknya, Belanda juga tidak tinggal diam Mereka khawatir perang yang cukup melumpuhkan pihaknya itu berkobar lagi Pengikisan kader-kader pangeran Diponegoro pun tak terlelakan Pengejaran dan penangkapan terus dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa Bahkan Belanda tidak segan-segan untuk memorak-morandakan perekonomian rakyat Menarik upeti dan pajak yang tinggi Menyokong tuan-tuan tanah dan membiarkan perjudian Akibatnya, rakyat menjadi lemah, kelaparan, dan kepailan timbul di mana-mana Demikian pula dengan Dukuh Banar Di Sandenyangan Kawetanan Mertoyutan Walaupun letaknya agak terpencil di wilayah selatan Magelang Akhirnya tempat pengasingan dan basis terakhir Laskar Pangeran Diponegoro itu terjamah juga Disinilah, pada tahun 1856 Masehi Kiai Haji Abdul Karim dilahirkan Saat itu, cengkraman penjajah masih sangat kuat Kemungkaran menginjak-ninjak yang hard Kebodohan dan kesengsaraan begitu lekat Suasana yang selalu mengiringi hara-akhirnya tokoh besar Seakan memberi isyaroh bahwa tokoh inilah yang kelah menegakkan yang hak Dan menghilangkan kemungkaran Manab adalah nama kecil Kiai Haji Abdul Karim Putra ketiga dari empat bersaudara anak pasangan Abdul Rahim dan Salamah Kedua kakaknya juga laki-laki Yang pertama bernama Aliman Yang kelak bermukim di Jatipelem di Wak Jombang Kakak kedua bernama Mokmin Yang setelah mengembara Dia tetap tinggal di Jagan, Magelang Bersama adik Manab bernama Armiyah Adik Manab tersebut Di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Mbok Mio Kehidupan keluarga Abdul Rahim sudah cukup bahagia kala itu Walaupun hanya seorang petani sederhana dengan sepetak sawah Dia sudah merasa tentram dengan kehadiran Manab dan tiga orang saudaranya Akan tetapi Tekanan penjajah mencekik petani seperti dirinya Beban berat begitu terasa Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Seperti lazimnya orang tua Ia tidak mau melihat anak-anaknya sengsara Akhirnya Abdul Rahim mencoba berikhtiar mencari tambahan penghasilan Rubanya Allah SWT membuka jalan baginya Abdul Rahim yang hanya petani desa itu tergerak hatinya untuk berdagang Pekerjaan itu belum pernah digelutinya Dengan modal seadanya Ia mencoba berjuang di pasar Muntilan Yang terletak 10 km arah Tenggara Magelang Pagi buta sebelum Fajar menyingsing Abdul Rahim sudah berangkat ke pasar sambil memikul dagangannya Dengan hanya berjalan kaki dan penerangan obor seadanya Ia telusuri jalan-jalan yang masih gelap dan sunyi Bahkan terkadang pula harus melewati hutan untuk mempersingkat perjalanan Pendeknya sebuah perjalanan yang sangat berat dan melelahkan Pada siang hari ketika matahari panas membakar Abdul Rahim baru pulang Bukan lantas istirahat Tapi justru dia meraih cangkul untuk meneruskan pekerjaan sehari-harinya di sawah Rupanya ia tidak mengenal lelah dalam mengemban tugas sebagai kepala keluarga Ketekunan dan suka bekerja keras Abdul Rahim inilah yang nanti akan diwarisi anak-anaknya Terutama Manab Cerih payah Abdul Rahim sedikit-sedikit tampak juga hasilnya Namun belum sempurna betul membina keluarga Sakinah Ia keburu dipanggil Allah SWT Mungkin Allah SWT tidak mengizinkan hasil tetesan keringatnya ia nikmati di dunia ini Akhirat tentunya lebih baik dan abadi Atau mungkin Allah SWT tidak menghendaki Manab dan saudara-saudaranya menjadi anak-anak yang ceria Tertawari yang bermain kesana-kemari di tengah kenyamanan keluarga Sebaliknya mereka harus seperti ayahnya Merasakan pahit ketirnya kehidupan dengan menjadi anak-anak yatim Memang calon orang-orang besar hampir tidak ada yang bergelimangan dalam kemanjaan keluarga Manab adalah salah satu contohnya Hari demi hari mendung kedukaan perlahan mulai sirna Salamah sang istri yang setia mengambil alih tugas almarhum suaminya Dengan dibantu anak-anaknya Ibu setengah bayak itu meneruskan pekerjaan suaminya berdagang di pasar muntilan Sementara itu Manab bukan hanya membantu ibunda di pasar Namun sehabis di pasar Dia masih menyapit rumput untuk kuda peninggalan ayahnya Dalam usia yang masih belia Ia sudah menunjukkan ketekunannya Bahkan konon ia tidak pernah menolak perintah ibunya Beberapa tahun kemudian Nyai Salamah menikah lagi Rupanya dia menyadari kodretnya sebagai wanita Walaupun mampu menegakkan ekonomi keluarga Namun ia merasa tak layak menjadi kepala rumah tangga Apalagi putra-putranya masih kecil Yang tentu masih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang Dari perkawinan kedua inilah Nyai Salamah digarunai seorang putra Bernama Muji dan dua orang putri Bernama Isnaini dan Syiem Meskipun sudah ada pengganti almarhum ayahnya Manab tetap saja yatim Dia tidak melalaikan tugasnya Bahkan ia yang belum balik itu Mampu berpikir jauh Tumpuan harapannya tidak lain dirinya sendiri Ia ingin berdiri di atas kaki sendiri Ia ingin mandiri Sehingga di saat usianya masih muda Manab sudah punya keinginan untuk mengembara Dia ingin meniru Kang Aliman dan Kang Mu'min Dua kakaknya yang lebih dulu berkelana Untuk menuntut ilmu dan mencari kehidupan baru Keinginan Manab untuk mengembara dan menuntut ilmu Nampaknya kian menggebu-gebu Setelah dia mengetahui karismatik para alim ulama Mengikut pengeran di Ponegoro Misalnya Kiai Imam Rafi'i dari Bagelan Kiai Hasan Basori dari Mbanyumas Kiai Melangi dari Seleman dan lain-lain Manab begitu kagum Hanya karena kedalaman ilmu agama para ulama Belanda sangat takut menghadapi mereka Terbersih sebuah cita-cita luhur di hati Manab Ingin mencontoh tindak lampah ulama Dia ingin tahu ilmu agama secara mendalam Ia seperti tidak rela menjadi orang biasa Walau sebenarnya Manab sadar bahwa ia hanyalah anak seorang petani Tapi ia yakin bahwa keturunan sejati adalah keturunan sesudahnya bukan sebelumnya Inilah saya bukan inilah ayah saya Begitulah moto Manab Baginya nasab tidaklah penting Yang penting adalah ilmu Akhirnya pucuk di pinta ulama pun tiba Aliman kakak Manab yang telah merantau ketika pulang ke Magelang menengok keluarganya Ia juga bermaksud untuk mengajak pergi Manab yang saat itu berusia sekitar 14 tahun Betapa gembira hati Manab Keinginan yang selama ini terpendam Yakni meninggalkan kampung halaman Litolabil Ilmi Untuk menuntut ilmu Terlaksana juga Apalagi setelah Belanda kian melancarkan penangkapan-penangkapan terhadap pemuda kader-kader ulama Hati Manab semakin beruntak saja Untuk secepatnya meninggalkan Magelang Setelah mendapatkan restu orang tuanya Berangkatlah Manab bersama kakaknya Mereka memilih melakukan perjalanan ke Jawa Timur Karena konon banyak ulama yang menyingkir ke daerah ini Saat itu Sejarah menunjukkan pada tahun 1870 Masehi Tentu saja Sarana transportasi masih sangat langka Tapi Itu tidak memutuskan semangat Manab Justru itu merupakan tantangan awal yang mesti ia hadapi Hanya dengan berjalan kaki Mereka melakukan perjalanan ratusan kilometer Setelah Longmark Yang sangat berat dan melelahkan Sampailah mereka pada sebuah dusun dinggurah kediri Namanya Mbabatan Di dusun inilah Mereka menemukan surau yang diasuh oleh seorang kiai Juga di tempat yang amat sederhana ini Manab mulai nyantri Dengan memelajari ilmu-ilmu dasar Seperti ilmu amaliah sehari-hari Mulailah Bapak baru bagaimana Dirantau Dia menuntut ilmu Ada kedamaian dan kebahagiaan Yang belum pernah ia rasakan sebelumnya Tapi Betapapun ia juga harus memikirkan bekal sehari-hari Maklum Perbekalan yang dibawa dari rumah Sudah habis di perjalanan Akhirnya Manab bersama kakaknya Mesti membagi waktu ikut mengetam padi Menjadi buruh warga desa saat panen tiba Setelah dirasa cukup singgah di babatan ini Mereka meneruskan pengembaraannya Mereka pindah di sebuah pesantren Yang terletak di Cempoko 20 km sebelah selatan Nganjuk Menurut sebuah riwayat Manab cukup lama belajar sekaligus bekerja di pesantren ini Kurang lebih enam tahun Kemudian Mereka pindah lagi ke pesantren terayang Bang Sri Kertosono Di pesantren ini Manab memperdalam Al-Quran dengan baik Kian beranjak dewasa Manab pun semakin bertambah tekun Mengaji Seakan dia tidak puas dengan hanya satu atau dua pesantren saja Masih bersama kakaknya Aliman Ia meneruskan pengembaraan ilmiahnya Melanjutkan perjalanan ke arah timur Seolah-olah Manab akan mengejar kemana saja ilmu itu tersembunyi Walau sampai ke negeri China Bahkan hingga ke ujung dunia Sesampainya di daerah Sidoarjo Dua bersaudara itu singgah di Sono Sebuah pesantren yang terkenal ilmu sorofnya Cukup lama Manab mondok di pesantren sono Hampir tujuh tahun Di sini Manab sudah tidak bekerja lagi Seluruh kebutuhannya ditanggung oleh kakaknya Sang kakak merasa sayang Jika waktu Manab tersita untuk bekerja Karena Manab cukup rajin mengaji Dalam waktu singkat Kitab-kitab dasar Nahwu sorof telah dikuasai dengan baik oleh Manab Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada sang kakak Manab bertambah semangat dalam belajar Beliau gunakan waktu sebaik-baiknya Hanya untuk belajar semata Beliau tidak ingin mengecewakan sang kakak Bahkan sampai Manab menjadi salah seorang ulama terkenal kelak Beliau masih ingat akan jasa kakaknya Hal ini pernah diceritakan kepada cucu tertua beliau Agus Ahmad Hafid Bahwa kesantrian beliau juga karena sang kakak Aku iso nyantri yokrono diangkat kakanku Aku bisa mesantren karena diangkat kakakku Kata beliau merendah Penguasaan Manab atas kitab-kitab dasar Nahwu sorof Semakin membesarkan himahnya Untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi Semacam Alfiyah Ibn Malik Kitab patokan resmi pesantren Menguasai kitab seribu dua baik syair Nahwu sorof ini Berarti jaminan untuk menguasai literatur pesantren Yakni kitab kuning Manab memang senang sekali mempelajari cabang ilmu Nahwu sorof Sebagai kegemarannya Karena sorof ibarat ibunya ilmu Sedangkan Nahwu ayahnya ilmu Kegemaran yang mengebu itulah Yang membuat Manab ingin pindah Dia ingin mencari pesantren yang lebih tua lagi Dan tersiar kabar saat itu Bahwa di Madura terdapat pesantren yang cukup terkenal Yaitu pesantren bangkalan Dengan kiainya yang alim alamah Yang bernama Kiai Khalil Alhamdulillah Keinginan Manab untuk menjadi murid Kiai Khalil terlaksana juga Setelah beberapa saat mondok di pesantren Kedung Doro Sepanjang Sidoarjo Pada tahun 1896 Masehi Dia menyeberang meninggalkan Jawa Sesampainya di Madura yang panas dan gresang itu Semangat Manab kian terbakar Udara Madura yang menyengat itu Kian menambah hausnya Manab meneguk ilmu Kiai Khalil Yang sangat alim hampir dalam semua cabang ilmu Baik fikih, tafsir, hadis maupun tasawuf Menjadi santri Kiai Khalil yang terkenal sebagai wali itu Ternyata tidaklah mudah Berbagai ujian Baik lahiriah maupun batiniah Mesti dijalani Cobaan yang kadang tidak masuk akal harus diterima Demikian pula dengan Manab Ia tak luput dari berbagai ujian sang guru Ketika Manab ingin bekerja Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Seperti sebelum di Madura Dia bersama seorang sahabatnya Abdullah Fakih Dari Cemara, Banyuwangi Berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan Jember Untuk ikut mengetam padi Namun Setelah bersusah payah Melakukan perjalanan yang cukup jauh Sesampai di bangkalan Terjadilah hal yang mengejutkan Ternyata Kiai Khalil menghendaki padi hasil Kerja Manab itu Untuk makanan ternaknya Beneranap Tak goni pakan pitikku Kebetulanap Padinya buat pakan ayam saya Kata Kiai Khalil Rupanya Kiai Khalil tidak mengizinkan Manab bekerja Sebagai gantinya Dia disuruh memetik daun pace Yang tumbuh di sekitar pondok Untuk makanan sehari-hari Kecewakah Manab? Tidak Sedikit pun dia tidak kecewa Bukan pemuda Manab Jika tidak kuat menghadapi ujian itu Perintah Sang Kiai Untuk makan daun pace rebus itu Dijalaninya dengan tabah Bahkan Sering pula ia harus makan Sisa kerak nasi teman-temannya Atau kadang ampas kelapa Tapi Semua itu tidak pernah ia keluhkan Bertahun-tahun Ia melakukan tirakat ini Jarang orang yang tahu Karena ketabahan Manab Yang mengagumkan inilah Pernah terjadi hal yang cukup tragis Di bulan Suci Ramadan Kala Manab sedang mengikuti Pengajian tafsir jala lain Dia jatuh pingsan Mengapa itu sampai terjadi Kepada Manab? Semula Dikira hanya kepanasan Lantaran panas matahari waktu itu Memang begitu menyengat Sedangkan Manab tidak mendapatkan Tempat yang teduh Karena sedikit terlambat Akan tetapi setelah diselidiki Ternyata ia terlalu lapar Sewaktu berbuka Mungkin ia tidak menyantap makanan Bahkan ketika sahur Ia juga tidak menemukan sesuatu Untuk mengganjal perutnya Dalam perpakaian pun Keprihatinan Manab membuat orang lain terenyum Dia hanya mempunyai sepotong pakaian Yang melekat pada tubuhnya Kalau pakaian satu-satunya itu dicuci Terpaksa ia harus menunggu kering Dengan berendam dalam air Anehnya Justru saat berendam itulah Manab menghafalkan Alfia Ia dendangkan syair-syair bernada rocas itu Dengan syahdu Seakan tak merasakan kegetiran hidup Yang menerpanya Bagaimana cobaan dan ujian Dalam menuntut ilmu Itu dirasakannya bukan suatu penderitaan Tapi justru kenikmatan Dari sebuah perjalanan Ia yakin Bahwa cobaan yang ditipakan Kepada seorang muslim Bukanlah azab Tapi sebagai bukti Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang muslim Manab menjalani hari-hari panjang Yang penuh penderitaan itu dengan tabah Waktu terus bergulir Hari ke hari Bulan ke bulan Dan tahun ke tahun Tidak terasa sudah hampir 23 tahun Manab bermukim di Madura Kesungguhannya dalam menuntut ilmu Telah membuat tinggi pengetahuan agamanya Tua ilmunya seiring dengan tuanya usia Yang kala itu sudah lebih dari 40 tahun Pribadinya telah mencerminkan sosok seorang yang alim Figur seorang kiai Sehingga Wajarlah jika saat itu teman-temannya Menempatkan manab sebagai seorang kiai Tempat untuk bertanya Minta pendapat Bahkan tempat berguru Salah seorang kiai yang dulu pernah berguru Pada kiai manab adalah kiai fakih Dari patik merebek nganjuk Bila seseorang makin luas ilmunya Tentu makin banyak membutuhkan Bahan kajian yang lebih beragam pula Seperti kiai manab Karena penguasaan ilmu agama yang kian matang Beliau juga semakin membutuhkan Berbagai macam kitab untuk mutola'ah Padahal Itu bukanlah masalah mudah Sebab untuk kebutuhan sehari-hari saja Beliau jarang ada Tapi Berkat keuletan beliau Masalah kitab-kitab itu akhirnya dapat diatasi Kiai manab melakukan barter kitab Kitab-kitab yang telah dipahami tuntas Beliau tukarkan dengan kitab-kitab baru milik temannya Kadang langsung beliau jual Kemudian dibelikan kitab yang baru Mungkin jika bukan milik kiai manab Kitab usang semacam itu tidak akan laku Tapi karena kealiman pemiliknya Justru santri yang mendapatkan kitab bekas itu sangat gembira sekali Bahkan hanya karena ingin mempunyai dua buah kitab Kiai manab pernah berjalan ratusan kilometer Ketika itu beliau menjenguk keluarga di Magelang Saat menjelang kembali ke Pondok Sang Ibunda Salamah memberi bekal uang sebesar lima rupiah untuk naik kereta api Tapi karena beliau sangat membutuhkan kitab Uang tersebut justru digunakan untuk membeli dua buah kitab Yaitu Minhajul Qawim dan Ibnu Akil Demi dua buah kitab tersebut Kiai manab bersedia melepaskan kursi kereta api diganti berjalan kaki Subhanallah Sahabat-sahabat sejarah Selepas abad 19 Usia kiai manab hampir setengah abad Usia yang menunjukkan keluasan ilmu dan pengalaman hidup Beberapa pesantren pernah beliau singgahi Misalnya Mbabatan, Cepoko, Trayang, Sono, Kedung Doro, Bangkalan, dan Tepuireng Ini menunjukkan bahwa kiai manab bukan hanya alim Tapi sudah alim alamah Yai Khalil tentunya lebih tahu hal itu Beliau merasa manab telah mencapai puncak dan menemukan jati dirinya Beliau meminta agar manab meninggalkan bangkalan Dan segera pulang menyebarkan ilmunya di masyarakat Beliau merasa ilmunya telah terkuras habis Nab Balio ilmu kuis entek Nab pulanglah ilmu ku sudah habis Begitu perintah Yai Khalil kepada manab Bagaimana perintah itu cukup menghujam dalam benaknya Bagaimana tidak Manab sebenarnya masih ingin tetap di bangkalan Masih merasa dahaga ilmu agama Namun Karena sadar yang menyuruh pulang adalah gurunya Yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk dirinya Akhirnya Manab pulang juga meninggalkan bangkalan dengan rasa ikhlas Ternyata Kepatuhan dan keikhlasan itu berbuah juga Sesampainya di Jawa Giai Manab mendengar bahwa salah seorang sahabatnya Kalam Mondok di Madura Yakni Giai Hashim Ash'ari Telah tiga tahun membina sebuah pesantren di Tepu Irang Jombang Giai Manab yang belum lama pulang dari bangkalan Rupanya tertarik Untuk singgah di pesantren Yang diasuh oleh rekan satu almamater Yang ahli dalam ilmu hadis tersebut Setelah kurang lebih lima tahun Giai Manab nyantri di Tepu Irang Belum juga beliau berhasrat melepas masalah jangnya Padahal usia beliau sudah melebihi pantas untuk berkeluarga Mungkin sangking asiknya menuntut ilmu Tapi Tidak begitu lama dan tanpa diduga-duga Datanglah seorang Giai dari Pareh ke diri Mengajukan lamaran kepada Giai Hashim Tapi dengan halus lamaran itu ditolak Sebab diam-diam beliau ingin mencuduhkan Giai Manab dengan salah seorang putih kerabatnya Yakni Giai Soleh dari Banjar Melati ke diri Mungkin karena khawatir didahului orang lain Giai Hashim lantas segera mengutus Agus Ahmad Salah seorang santri yang juga ipar beliau dan masih kebunakan Giai Soleh Untuk soan ke Banjar Melati Tujuannya Meminta keterangan apakah Giai Soleh masih mempunyai anak gadis yang belum menikah Dan ternyata jawaban dari Banjar Melati cukup memuaskan Giai Hashim Tanpa membuang waktu Beliau langsung mengutus Gus Ahmad ke Banjar Melati lagi Untuk mengantarkan surat lamaran kepada Giai Soleh Bahkan Giai Hashim meminta Gus Ahmad Menunggu jawaban lamaran itu sebelum kembali ke tepu ireng Namun apa mau dikata Giai Soleh tidak mau memberikannya Beliau ingin bertemu langsung dengan Giai Hashim Ash'ari dan sekaligus Giai Manab Tak lama kemudian Selang beberapa hari setelah Idul Fitri Giai Soleh soan kejumbang dengan membawa jawaban yang sungguh mengembirakan Lamaran tersebut beliau terima dengan senang hati Bahkan saat itu juga Dicapai kesepakatan untuk segera dilaksanakan pernikahan Antara Giai Manab dengan putri Giai Soleh Akan tetapi Karena di bulan sawal masih banyak kesibukan Pernikahan itu ditunda 4 bulan kemudian Tepatnya pada 8 Sofar 1328 Hijriah Atau 1908 Masehi Hari bahagia dan berkah Akad nikah antara Giai dan putri seorang Giai berlangsung dengan khidmah Giai Manab Yang saat itu berusia 50 tahun lebih Naik pelaminan menyunting darah ayu Khadijah binti Giai Soleh Yang masih berumur 15 tahun Sungguh pasangan yang jauh dari serasi Namun berkat restu orang tua dan guru Cinta suci bersemi pula Maka berbahagialah mereka Tapi kebahagiaan itu tidak menghadirkan kemeriahan layaknya sebuah pesta perkawinan Sebab pernikahan itu hanya dilangsungkan secara sederhana atau iktifaan Giai Manab hanya diantar oleh rekan-rekannya yang berjumlah 12 orang Di antaranya Giai Abbas dan kakaknya Giai Anas dari Buntet Cirebon dan Gus Ahmad Bahkan begitu sederhananya pernikahan itu Keluarga Giai Manab di Magelang tidak mengetahui Sahabat-sahabat sejarah Kini lembaran sejarah baru mulai dirintis Giai Manab Setelah memasuki jenjang perkawinan Beliau masih sempat meneruskan belajar di Tepu Ireng Tapi itu hanya berlangsung setengah tahun Sebab tanggung jawab beliau sebagai suami menuntutnya bermukim di Banjar Melati Mendampingi sang istri merecut kasih sayang yang membina mahlikai rumah tangga Setelah satu tahun Rumah tangga Giai Manab kian bertambah mesra dan hangat Dengan kehadiran putri pertama beliau yang diberi nama Hannah Pada tahun 1909 Masehi Hanya saja ada satu yang belum terlengkapi Yakni rumah sebagai tempat tinggal Bagi Giai Manab Masalah ini beliau serahkan setelusnya kepada yang kuasa Kepasrahan inilah yang akhirnya membuahkan sesuatu yang jauh lebih bermakna Bukan tempat tinggal yang beliau peroleh Tapi juga ladangan subur Untuk menaburkan benih-benih keilmuannya Yakni adalah Lirboyo Semua bermula dari Giai Soleh yang sering lewat desa Lirboyo jika hendak pergi ke sawahnya di daerah Semen Kediri Suatu ketika saat beliau melewati desa tersebut tiba-tiba ada sesuatu yang aneh Lirboyo yang kondang ke onarannya dan angker itu seolah-olah di mata beliau nampak berubah menjadi desa yang tenteram Kertara Harja Timbulah keinginan Giai Soleh untuk memiliki sebidang tanah di desa Lirboyo itu Dan maklumlah Sebagai seorang ulama Beliau merasa terpanggil untuk membenahi desa tersebut Gayung pun bersambut Lurah Lirboyo yang sudah tidak mampu lagi menentramkan desanya itu Memohon bantuan kepada Giai Soleh untuk menempatkan menantunya yang alim di Lirboyo Agar masyarakat yang kering siraman ilmu agama kembali pada jalan yang benar Gilurah yang priayi dari Solo ini berharap sekali permintaannya dikabulkan Setiap kali Giai Soleh pergi ke sawah Gilurah ini selalu menghadang beliau dan mengulangi permintaannya berkali-kali Akhirnya Giai Soleh meluluskan juga permintaan Gilurah yang bijak itu Mengingat pula menantunya Giai Manap belum juga mempunyai tempat tinggal Dengan bantuan Gilurah itu Beliau berusaha membeli sebidang tanah di Lirboyo Kebetulan sekali saat itu ada seorang penduduk yang akan menjual tanahnya Karena sudah tidak betah bermukim di Lirboyo Setelah Giai Soleh membeli tanah seluas kurang lebih 1785 meter persegi itu Segera beliau memersiapkan tempat itu sebagai hunian yang nyaman dengan jalan lahir maupun batin Di atas tanah tersebut dibacakan Adhan Sungguh menakjubkan Semalaman setelah itu Penduduk Lirboyo tidak bisa tidur Mereka merasa ngeri mendengar suara gaduh kebindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang Kumandang Adhan Giai Soleh cukup mengusik bangsa lelembut itu Setelah dirasa siap Giai Soleh lantas mendirikan rumah kecil yang amat sederhana Hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa Karena terlalu sederhana maka boleh disebut gubuk Setelah rumah itu selesai dibangun Giai Soleh lalu memberitahukan kepada Giai Manap Bahwa beliau telah disediakan tempat di Lirboyo Giai Panjeningan sampun kulo damelakan kriyo wanten Lirboyo Giai Anda sudah saya buatkan rumah di Lirboyo Begitu Giai Soleh dengan bahasa yang halus mempersilahkan Giai Manap menantunya Betapa bersyukurnya Giai Manap kala itu Mertua beliau benar-benar memerhatikan keluarga beliau Dengan penuh ungkupan syukur Giai Manap diantara Giai Asyari yang tidak lain adalah kakak ipar beliau Malam itu juga langsung berangkat ke Lirboyo menempati rumah itu Sampai di Lirboyo Giai Manap ditinggal sendirian Dibekali nasi satu bakul kecil Sayur satu mangkok Tikar dan lampu Baru dua hari berikutnya istri beliau Nyai Khadijah menyusul ke Lirboyo Tidak lazimnya pindah rumah Beliau hanya membawa sedikit beras Kayu bakar dan seekor ayam pelorok Kehadiran Giai Manap rupanya tidak disukai oleh penduduk sekitar Pada waktu itu masih berjumlah 40 kepala keluarga Mereka yang menjadi perusuh maling atau perampok merasa terusik dengan kehadiran beliau Tak ayal segala bentuk teror baik pada siang maupun malam sering beliau terima agar tidak betah di Lirboyo Tapi dengan tabah semua itu beliau hadapi satu persatu dengan terus bertablih Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Bahkan bukan hanya itu Yai Manapun melakukan usaha batin, riyadhuh atau tirakat Berpuasa memohon pertolongan Allah SWT Sebab bukan hanya mereka saja yang mengganggu beliau Tapi juga para makhluk halus seperti jin jahat Maklum Lirboyo memang terkenal wingit atau angker Bahkan sampai sekarang keangkeran itu masih terasa Sahabat sejarah rahimahkumullah Pada waktu itu banyak penduduk Lirboyo yang belum Islam Hal ini diperkuat dengan belum adanya sarana masjid untuk menampung sholat jamaah Dengan demikian Yai Manap lah yang pertama menyebarkan Islam di desa Lirboyo Upaya Yai Manap menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun menampakkan hasil Banyak penduduk yang mulai insaf setelah mendapat wajangan dari beliau Bahkan selang tidak begitu lama Yai Manap telah mampu membangun sarana peribadatan sederhana Yaitu sebuah langgar angkring Tiga tahun kemudian Bangunan itu disempurnakan menjadi masjid Tepatnya pada tahun 1913 Masehi Dengan terwujudnya masjid ini Keberhasilan dakwah Yai Manap semakin nyata Fungsi masjid pun kian berkembang Bukan sekedar tempat ibadah Tapi juga sebagai sarana pendidikan tempat memberi mau idoh dan pengajian Waktu itu mulai banyak masyarakat yang berguru kepada Yai Manap Bahkan sudah ada juga santri yang datang ke Lirboyo untuk menuntut ilmu Yakni seorang santri dari Madiun bernama Umar Inilah santri pertama yang menjadi jikal bakal keluarga besar pondok pesantren Lirboyo Yang dirintis dari bawah oleh Yai Manap Sahabat sejarah rohimani wa rohimakumullah Satu dasar warsa lebih setelah Yai Manap mengembangkan pesantrennya Banyak kemajuan yang dicapai Jumlah santri semakin banyak berdatangan dari berbagai penjuru Menurut sebuah riwayat Setelah Yai Manap merintis pesantren Yai Khalil Bangkalan tidak mau menerima santri lagi Setiap santri yang datang kepada beliau diancurkan untuk berguru kepada Yai Manap Tentu saja jumlah santri yang semakin membengkak Membutuhkan pemukiman yang memadai Dan dengan segala keikhlasan Yai Manap merelakan sebagian tanahnya dihuni para santri Begitulah pemimpin yang sejati Selalu mendahulukan orang lain atas diri sendiri Setelah kebutuhan santri mulai terpenuhi Yai Manap berkeinginan menunaikan ibadah haji Menyempurnakan rukun Islam yang lama beliau dambakan Niat itu semakin mantap setelah pemerintah daerah kediri Akan membeli sepidang tanah beliau yang terletak di sebelah selatan masjid Menurut rencana tanah tersebut dipergunakan untuk membangun penjara Lembaga pemasyarakatan oleh pemda kediri Karena hak atas tanah tersebut ada pada ibu nyai Yai Manap meminta persetujuan sekaligus musyawarah kepada ibu nyai Bila kelak pemda kediri jadi membebaskan tanah itu Uang ganti ruginya akan digunakan untuk ongkos naik haji Ibu nyai pun setuju dengan rencana beliau Namun anehnya Meski rencana itu baru beliau kemukakan kepada ibu nyai Dalam waktu singkat Sudah terdengar kemana-mana Yang jelas kediaman Gai Manap lantas dipenuhi tamu Yang menghormat dan mengaturkan selamat atas keberangkatan beliau Sebagai lazimnya tamu yang ingin mengungkapkan rasa kebahagiaannya Banyak yang mengaturkan tambahan bekal untuk beliau Memang Yang namanya rizki dari Allah SWT tidak bisa disangka Ternyata uang hibah dari para tamu tadi mencapai sekitar 600 rupiah Jumlah yang sangat cukup untuk ongkos naik haji saat itu Oleh karenanya penjualan tanah akhirnya diurungkan Dan kebetulan juga pemda kediri menggagalkan rencana pembeliannya Setelah cukup berbenah Gai Manap berangkat menuju Surabaya Perjalanan haji kala itu tahun 1922 Masehi masih melalui laut Di Surabaya beliau memperoleh tambahan bekal lagi dari para dermawan Sehingga bekal beliau menjadi seribu rupiah Jumlah itu tentu lebih dari cukup Namun Gai Manap tidak tahu menahu dengan uang sebanyak itu Bahkan untuk menghitung dan membawa Beliau serahkan kepada pendamping beliau Yaitu Mbah Dasun Khattop Begitulah Gai Manap Tidak peduli pada duniawi Sehingga jumlah uang milik sendiri pun beliau tidak tahu Kezuhudan Gai Manap membuat kagum Gai Hashim Ash'ari ketika keduanya bertemu di Surabaya Pada waktu itu kebetulan sekali Gai Hashim sahabat sekaligus guru beliau Ternyata juga hendak menunaikan ibadah haji Gai Hashim merasa heran Gai Manap yang kemampuan duniawinya nampak biasa saja mampu melaksanakan haji Gai Hashim lantas bertanya kepada beliau Apakah sudah siap segalanya? Ternyata memang sudah semuanya Cuman yang bikin geleng-geleng kepala ketika ditanya berapa jumlah uangnya Gai Manap hanya menjawab pendek Botan ngertos tidak tahu Kontan Gai Hashim meminta uang itu untuk dihitungnya Ternyata malah lebih dari cukup untuk menunaikan ibadah haji Kemudian Gai Manap dan Gai Hashim berangkat bersama ke Tanah Suci Mereka satu kapal Di Tanah Suci Gai Manap mampu melakukan umroh sebanyak 70 kali Itu pun beliau lakukan dengan berjalan kaki dari Tan Aim Subhanallah Sahabat sejarah Rahimakumullah Gai Haji Abdul Karim adalah nama Gai Manap setelah menunaikan ibadah haji Bukan sekedar nama belaka yang beliau bawa dari Tanah Suci Sesuatu yang jauh lebih bernilai dari itu juga beliau semaikan di Lirboyo Yaitu haji Maburur Hal ini tercermin dari amaliyah beliau setiap hari Yaitu lebih khusuk beribadah juga lebih tekun mendidik para santri dan keluarga Salah satu tugas Gai adalah harus mampu mempersiapkan alih generasi Demikian pula dengan Gai Haji Abdul Karim Setelah jamaah subuh Beliau selalu memberikan pengajaran khusus kepada anak cucu beliau Pengajian yang tentunya lebih ketat Yaitu dengan sistem sorokan Beliau sampaikan hingga sekitar pukul 07.30 pagi Beberapa tahun kemudian Beliau bahkan menambah waktu hingga siang hari Gai Haji Abdul Karim sangatlah telaten dalam memberikan pelajaran Beliau memberikan pelajaran dasar Misalnya membaca Al-Quran Membaca Tajwid Akkoid 50 Tasrif Dan sebagainya Itu semua diajarkan beliau sebelum pelajaran yang lebih tinggi Sebagai tuntunan hidup Beliau selalu memberikan maw'idu hasanah Yang beliau sampaikan dengan lemah lembut Seperti layaknya dalam percakapan sehari-hari Di samping itu Gai Haji Abdul Karim juga sangat memperhatikan kemaslahatan keluarga Kepada putri-putri beliau yang telah berumah tangga Beliau menasihati agar selalu taat kepada suami Sering beliau tuturkan Seumpama beliau sakit atau meninggal Sang putri tidak diperkenankan menjenguk beliau selama tidak mendapat izin suami Nasihat-nasihat beliau bukanlah semata kata-kata Tapi terbukti sebagai perilaku yang mulia Kalau beliau sakit dan salah seorang putri beliau yang telah berkeluarga menjenguk Tentu beliau menanyakan berapa lama izin dari suaminya Jika izin yang diberikan suaminya telah habis Beliau menegurnya untuk segera pulang Bahkan terkadang beliau sendiri yang mengantarnya Subhanallah Sahabat sejarah rahimahkumullah Kesan mendalam yang diajarkan Gai Haji Abdul Karim juga terlihat saat putra beliau meninggal dunia Nawawi Putra beliau yang belum kenap setahun menimba ilmu di Makkah Akhirnya meninggal dunia di sana Pada tahun 1938 Masehi Beliau pun hanya berucap Alhamdulillah Semoga jalan antara Lirboyo dan Makkah lurus Di lain kesempatan Beliau mengunjungi teman-teman putranya Meminta maaf dan memohon halal segala sesuatu Yang mungkin telah dipergunakan putranya Kasih sayang Gai Haji Abdul Karim Ternyata bukan hanya dirasakan di lingkungan keluarga saja Akan tetapi juga di tengah-tengah para santri Di saat memberikan wejangan Beliau selalu mendorong para santri Agar tegun belajar Tidak sedikitpun beliau menampilkan kesan menakutkan Apalagi bertutur kata kasar Kalau ada santri yang nakal Beliau hanya menangis dan berdoa Tak pernah mengumpatnya Beliau paling tidak suka Jika ada seseorang Sekalipun keluarganya Berbuat sewenang-wenang Atau menuduh yang bukan-bukan kepada santri Pernah ada seorang santri Yang banyak berhutang kepada beliau Hutang itu dibebaskan beliau Ketika santri tersebut meninggal Sebelum melunasinya dengan berkata Kabeh tak halal ke Embuh aku iling opo ora Semua saya halalkan Entah saya ingat atau tidak Ada lagi sesi kehidupan Kiai Haji Abdul Karim Yang patut diteladani Yakni beliau sukaryado Mengolah jiwa Atau tirakat Kebiasaan ini tak pernah beliau tinggalkan Sejak beliau menuntut ilmu Sampai berkeluarga Bahkan hingga menjadi Kiai pemangku pesantren Di antara tirakat itu Konon Kiai Haji Abdul Karim Ditemani Umar Yaitu santri pertamanya Bertahun-tahun Hanya sehari makan Minum secangkir kopi Baru pada hari Jumat Mereka makan nasi Itu pun hanya satu lepek Atau cawan kecil Menghidupkan malam Atau syahrul lail Termasuk pola riadoh beliau Tak ingin tidur Selain tertidur Dan itu pun relatif singkat Beliau habiskan Waktu malam Untuk berzikir Munajat kepada Allah Membaca Al-Quran Atau menelaah kitab Kebiasaan ini Diketahui Banyak santri Lewat celah-celah Kediaman beliau Selagi mereka Ronda malam Sedang di kalapagi Usai berjamaah subuh Kiai Haji Abdul Karim Senantiasa melakukan wirid Bersama para santri Membaca tahlil Dan haukolah Setelah mengakhirinya Dengan doa Beliau tetap Tidak beranjak Dari mikrob Tapi meneruskan Wirid sendiri Baru Sekitar pukul 06.30 Beliau keluar Dari masjid Di rumah Masih meneruskan Beberapa aurot Atau wirid-wirit Sambil memberikan Pengajian Seperti roti bulhadad Surat tabarok Dan surat yasin Kepada anak cucu Tidak terbatas Di masjid Dan kediaman Saja melakukan wirid Tapi Kala menunggui Santri Matun Atau menyiangi Rumput Beliau tak lupa Terus berzikir Begitulah Pribadi Yang dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruh Waktu Yang dimiliki Kiai Haji Abdul Karim Dicurahkan Untuk mengaji Mendidik Santri Maupun Muttola'ah Kitab Kegiatan yang lain Hanya secukupnya Termasuk Menerima tamu Kalau ada yang bertamu Beliau akan menerimanya Dengan senang hati Mempersilahkannya duduk Dan memberikan Penghormatan Tapi kemudian Beliau masuk Melanjutkan Muttola'ah Sampai tamu itu Pulang Berpamitan Beliau terkadang Masih asik Dengan kitab Yang sedang Dibacanya Memang Memang Ada salah seorang tamu Yang memohon Dengan sangat Bahkan Sedikit memaksa Agar Kiai Haji Abdul Karim Mau menungguinya Lebih lama Tamu itu Adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak berdas Jombang Yang sama-sama Pernah nyantri Di tebu irang Walaupun Saat itu Kiai Wahab Masih kecil Pada saat Genting Seperti Waktu Agresi Belanda Kiai Haji Abdul Karim Lebih banyak Melakukan Wiritan Seperti Kosidah Munfarijah Khisib Nasor Khisib Nawawi Dan Berbagai Solawat Walau Mengamalkan Berbagai Aurot Beliau Selalu Berpesan Kepada Para Santri Agar Jangan Terlalu Banyak Mengamalkan Berbagai Wirit Atau Malah Mengikatkan Diri Pada Satu Torekot Bagi Santri Cukuplah Dengan Aurot Yang Muqtabar Seperti Taddarus Al-Quran Salawat Atau Dalailul Khairat Sahabat Sejarah Rahimakumullah Seorang Manusia Yang Kecintaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melebihi Segalanya Dan Selalu Dibuktikan Dalam Amal Perbuatannya Nizah Ya Allah Memancarkan Karamahnya Demikian Halnya Dengan Kiai Haji Abdul Karim Seorang Alim Yang Telah Mencapai Derajat Kewalian Kewalian Kiyai, santri itu pun meminta beliau membawakan kopernya ke kamar Kiyai Haji Abdul Karim tidak keberatan Beliau angkat barang itu ke kamar yang diminta Santri-santri yang melihat kejadian ini pun kaget bukan kepalang hingga banyak yang berlarian Ketika berjamaah, santri baru tersebut melihat seseorang yang membawakan koper tempoh hari menjadi imam Tersentaklah ia, konon karena tidak tahan menanggung malu Santri itu kemudian pulang dengan tanpa pamit Keistimewaan lain pada diri Kiyai Haji Abdul Karim adalah keikhlasan dalam memberikan pengajian Dengan ratusan santri yang bersimpuh di hadapan beliau Tentu saja kediaman beliau yang kecil dan sempit itu tidak bisa menampung Banyak santri tidak kebagian tempat terpaksa berada di luar Bahkan ada yang cukup jauh jaraknya Dalam membaca kitab, Kiyai Haji Abdul Karim selalu menyampaikan apa adanya Sehingga ada kalimat yang tidak diberi makna atau domir yang tidak dirujukkan Tentu, hal ini membuat para santri ada yang mengerutu Mereka seakan protes mengapa Kiyai membaca begitu Tanpa diduga, beliau pun dawuh Yang gelem yang ini, wongkiyai kholil leh maknani yang ini Maksudnya, kalau mau ya begini Wongkiyai kholil kalau memaknai juga begini Lebih lanjutnya, beliau dawuh Tentu saja santri yang buruk sangka tadi terperanjat Karena kesucian hati serta ketulusannya Kiyai Haji Abdul Karim seakan tahu isi hati orang lain Istilah jawanya mengerti Sa'njeruning Winoro Pernah ada salah satu seorang santri yang suka keluar malam Tapi tidak pernah ketahuan oleh pengurus Namun anehnya, justru Kiyai Haji Abdul Karim Perso atau mengetahui Lantas beliau menulis pada secari kertas yang isinya Kulomba ten remen santri engkang remen miyos Artinya, saya tidak suka santri yang sering keluar Lalu tulisan tersebut ditempelkan di bawah beduk Pagi harinya, santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk Sehingga tahu ada tulisan beliau di situ Sadar akan kesalahannya, ia tak pernah keluar malam lagi Begitulah beliau Kiyai Haji Abdul Karim seakan tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk Beliau menyadarkan orang lain tanpa ada unsur paksaan Apalagi melukai hatinya Dalam hal ketakwaan, Kiyai Haji Abdul Karim begitu teguh Ketika Belanda melancarkan agresi kedua pada tahun 1949 Masehi Kota Kediri terjamah pula Di seantero kota terjadi baku tembak antara tentara Republik dan Belanda Penduduk sipil banyak yang lari mengungsi Begitu juga penduduk Lirboyo Namun, Yai Haji Abdul Karim tampak tak bergeming sedikitpun Beliau begitu tenang Bahkan ketika ditanya mau mengungsi kemana Beliau menjawab tidak akan mengungsi Beliau malah berkata Kulubadi mengungsi datang Allah mawon Saya mau mengungsi pada Allah saja Ternyata benar ucapan beliau Ketika Belanda masuk Lirboyo Beliau tetap tidak beranjak Beliau benar-benar mengungsi kepada Allah SWT Yaitu dengan kemasjid berdikir Alhamdulillah Allah SWT menjaga beliau Tak sedikitpun beliau diusik oleh Belanda Keajaiban pernah pula melingkubi Giyai Haji Abdul Karim Al-Kisah bermula ketika Giyai Haji Abdul Karim beserta Dua sahabat karibnya Giyai Haji Ma'ruf Kedunglu Dan Giyai Haji Abu Bakar Bandar Kidul Hendak menghadiri wali Matul Urj Dikawal Giyai Ali Sotik Tulungagung yang bersepeda Beliau bertiga berangkat dengan Mengendarai dokar Sampai di desa Kaliombo Sebelah selatan masjid Jami Alun-Alun Kediri Tiba-tiba sebuah truk Dengan kecepatan tinggi Menyalip dokar itu Dan memepetnya Nyaris dokar itu tertabrak Namun anehnya Setelah truk itu Mendahului dengan tidak sopan Tahu-tahu roda yang sebelah terlepas Kontan saja truk itu Oleng dan berantakan Ada pula sepengkel riwayat Karomah yang diceritakan oleh Giyai Haji Nawawi Bahwa saat beliau di Madinah Dalam kondisi kurang sehat Beliau bermimpi diberi firasat Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar mandi di Bir Ali Kala itu Giyai Haji Nawawi Langsung mencarikan mobil Untuk mengantar beliau Ketempat yang dimaksud Lantas Giyai Haji Abdul Karim Mandi di situ Lama sekali Tiba-tiba saja Kondisi badan Giyai Haji Abdul Karim Sehat seperti sedia kala Selain karomah Nasihat dan tutur kata Giyai Haji Abdul Karim Sangat berpetuah Hal ini pernah terbukti Ketika beliau hendak Melaksanakan sholat berjamaah Saat bertakbiratul ikhram Beliau mengulang Beberapa kali Karena terganggu Oleh santri Yang bikin gaduh Akhirnya Beliau dawuh Kepada para santri Yang ikut berjamaah Bahwa barang siapa Yang mengganggu orang sholat Kelak bila mati Tidak ada orang yang melayat Menurut Sohibul Hikayah Itu benar Ketika santri Yang bikin gaduh Tersebut pulang Dan menjadi orang terpandang Di masyarakat Saat meninggalnya Tidak ada orang lain Yang melayat Na'udzubillahimin thalik Ya'i Haji Abdul Karim Sebenarnya seorang ulama Yang tidak pernah absen Dalam perjuangan Hanya karena sifat khumul Dan lillahi ta'alanya Perjuangan beliau Lebih banyak Di garis belakang Namun Pernah juga beliau Tampil di garis depan Pada zaman pendudukan Jepang Tahun 1942 Sampai 1945 Masehi Ulama dari berbagai daerah Dipanggil ke Jakarta Dari kediri Ada Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo Kiai Haji Ma'ruf Gedunglu Dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul Yang waktu itu Di antara Kiai Abdul Majid Ma'ruf Tujuan Jepang Menghimpun para ulama tadi Adalah untuk Membentuk Sumubu Jawatan Agama Pusat Dan Sumuba Jawatan Agama Daerah Sumubu Kemudian Diketuai oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari Bagi para ulama Jawatan ini Dimanfaatkan Sebagai tempat Bergerak Untuk koordinasi Antara ulama daerah Agar berjalan baik Dan walhasil Untuk mempertahankan Kemerdekaan Yang telah dicapai Kiai Haji Hashim Ash'ari Dapat memanggil Ulama seluruh Jawa Untuk menetapkan Resolusi Jihad Di Surabaya Pada permulaan Oktober 1945 Kiai Haji Abdul Karim Beserta dua karibnya Kiai Haji Ma'ruf Dan Kiai Haji Abu Bakar Juga ikut Mengembleng Dan memberikan Doa restu Kepada barisan Sabirillah Dan Hezbollah Disamping itu Kiai Haji Abdul Karim Juga mengirim Sejumlah santri Ikut bertempur Di Medan Laga Dua kali ke Surabaya Dengan 97 orang Pada gelombang pertama Dan 74 orang Pada gelombang kedua Selain itu Sekali ke Sidiwarjo Dengan jumlah pasukan 30 orang santri Begitu juga Waktu pelucutan Tentara Jepang Berkat doa Dan tetesan air mata Pasukan yang berjumlah 440 orang Dipimpin Mahfud Mampu melumpuhkan Tentara Jepang Sehingga menyerah Tanpa syarat Pada pukul Tiga dini hari Begitulah Keterlibatan Kiai Haji Abdul Karim Dalam mempertahankan Kemerdekaan Beliau seorang ulama Yang mempunyai Rasa kebangsaan Yang tinggi Ketika di Madiun Terjadi Pemberontakan PKI 18 September 1948 Masehi Beliau pun Tak luput Dari usaha Penculikan Alhamdulillah Perbuatan makar Yang dilakukan Sebelum subuh Itu gagal Karena ketika Para pencuri Masuk kendalem Beliau Bertiriak Maling Tentu saja Dalam sekejap Banyak santri Berdatangan Dan berusaha Mengejarnya Namun sayang sekali Maling nyawa itu Tak tertangkap Sekitar tahun Lima puluhan Usia Kiai Haji Abdul Karim Sudah hampir Satu abad Usia yang Lebih dari Rata-rata Dan telah Menunjukkan Kerentaan Serta Kelelahan Hidup Namun Bagi beliau Justru menambah Keramahan Dan kedekatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta Sehingga Di usia Yang cukup Senja itu Kiai Haji Abdul Karim Berkeinginan Menunaikan Ibadah Haji Lagi Sekalian Menyertai Ibu Nyai Pada tahun 1952 Masahi Keinginan itu Terkabul juga Keberangkatan Beliau Ke Tanah Suci Yang kedua ini Sebenarnya Atas jasa Baik Anak angkatnya Haji Khosin Yang juga Hendak Menunaikan Haji Dan bersedia Mendampingi Beliau Berdua Di perjalanan Hingga Di Tanah Suci Setelah Tiba saatnya Berangkat Yayi Haji Abdul Karim Dan Ibu Nyai Menuju Surabaya Diantar oleh Hampir seluruh Santri Ke Stasiun Kediri Acara Keberangkatan Ke Tanah Suci Itu cukup Mengharukan Namun Sesampai Di Surabaya Dan Masuk Karantina Haji Kondisi Fisik Beliau Tampak Lemah Sehingga Tim dokter Merakukan Kesehatan Beliau Dalam Menunaikan Haji Akhirnya Dengan Hati Yang Berat Beliau Tidak Diperbolehkan Berangkat Sungguh Hal tersebut Merupakan Kekecewaan Yang Teramat Dalam Tapi Beliau Tidak Putus Harapan Segala Upaya Dilakukan Untuk Menebus Birokrasi Agar Tetap Bisa Berangkat Dengan Ibunya Dilir Boyo Usaha Untuk Menjalankan Ikhrom Pada Tahun Ini Terus Dilakukan Beliau Dengan Mengadakan Istighosa Bersama Seluruh Santri Memohon Kepada Allah Agar Diberi Kemudahan Untuk Sampai Di Makkah Dan Madinah Dengan Sehat Wal Afiat Doa Ini Terus Dipanjatkan Beliau Berulang Ulang Kali Sementara Itu Salah Seorang Menantu Beliau Kiai Haji Makhrus Ali Yang Cukup Luas Hubungannya Dengan Kalangan Pemerintah Mencoba Menembus Birokrasi Langsung Ke Jakarta Menemui Menteri Agama Yang Waktu Itu Dijabat Oleh Kiai Haji Wahid Hashim Alhamdulillah Semua Itu Tidak Sia-sia Akhirnya Kiai Haji Abdul Karim Positif Dapat Berangkat Haji Dari Jakarta Betapa Suka Cita Lir Boyo Saat Itu Tapi Pada Giliran Pemberangkatan Mendadak Suasana Berubah Mencegam Kiai Haji Abdul Karim Yang Cukup Sepuh Itu Saat Pamitan Mengutarakan Keinginan Untuk Dapat Meninggal Di Tanah Suci Tentu Seluruh Keluarga Dan Para Santri Seperti Tak Tega Melepas Kiai Yang Sangat Mereka Cintai Maka Setelah Keberangkatan Beliau Kiai Mahrus Ali Senantiasa Mengajak Para Santri Untuk Terus Berdoa Agar Kiai Sepuh Dapat Kembali Kelir Boyo Dengan Selamat Sesampai Di Jakarta Sebelum Berangkat Ke Arab Saudi Beliau Sempat Menginap Di Kediaman Kiai Haji Wahid Hashim Yang Tidak Lain Adalah Murid Beliau Juga Putra Sahabat Beliau Sendiri Kiai Wahid Ini Yang Banyak Membantu Beliau Dan Berkat Bantuan Kiai Wahid Yang Tiga Kali Menjadi Menteri Agama Ini Beliau Mendapat Pelayanan Dan Fasilitas Istimewa Baik Di Kapal Maupun Di Tanah Suci Tapi Semua Itu Tidak Beliau Manfaatkan Beliau Tetap Menjalankan Rialdo Bahkan Di Tanah Suci Pun Beliau Masih Suka Berpuasa Jarang Makan Hingga Beliau Pernah Pingsan Dan Jika Ditanya Mengapa Demikian Jawaban Beliau Enteng Ben Garing Awakku Lan Ison Mati Ono Makkah Artinya Biar Kering Badanku Dan Bisa Mati Di Makkah Tapi Ajal Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bisa Dipercepat Ataupun Diperlambat Kiai Haji Abdul Karim Yang Berhasrat Bisa Menghadap Ilahi Di Tanah Suci Akhirnya Tiba Kembali Di Tanah Air Dengan Selamat Tak Terpendung Kebahagiaan Dan Puji Syukur Mewarnai Lir Boyo Karena Kiai Sepuh Telah Kembali Di Tengah Keluarga Dan Para Santri Dalam Keadaan Sehat Wal Afiyah Beberapa Waktu Setelah Kiai Haji Abdul Karim Menunaikan Ikhram Yang Kedua Kali Kondisi Beliau Yang Saat Berangkat Sudah Tidak Begitu Sehat Terganggu Lagi Bahkan Tampak Semakin Lemah Disamping Itu Usia Beliau Sudah Sangat Lanjut Yang Sangat Menyedihkan Syaraf Kaki Sebelah Beliau Tidak Berfungsi Hingga Menyebabkan Kelumpuhan Hal itu Berlangsung Cukup lama Hampir Dua Setengah Tahun Namun Hari-hari Sakit Beliau Yang Panjang Itu Dilalui Dengan Tabah Beliau Tidak Pernah Meninggalkan Tugas Sehari-hari Memberi Pengajian Dan Mengimami Jamaah Dengan Berjalan Tertatih Tertatih Kelumpuhan Kaki Beliau Tidak Membuat Tanggung Jawab Beliau Lumpuh Justru Hal Ini Membuat Banyak Santri Tidak Tega Sehingga Ada Satu Dua Orang Yang Memberanikan Diri Memampah Beliau Akhirnya Karena Penyakit Beliau Kian Hari Kian Serius Pihak Keluarga Meminta Salah Seorang Santri Untuk Menjaga Dan Memampah Beliau Ketika Hendak Berjamaah Santri Yang Setia Itu Bernama Bahri Munawi Satu Minggu Setelah Masuk Bulan Ramadhan Di Tahun 1374 Hijriah Sakit Kiai Haji Abdul Karim Semakin Kritis Sehingga Tak Mampu Lagi Memberikan Pengajian Dan Menjadi Imam Berjamaah Suasana Harunan Sedih Kian Menyelimu Dilir Boyo Saat Kepada Setiap Orang Yang Menjenguk Beliau Senantiasa Meminta Aku Tungak Nomati Iman Dan Diakuni Santri Nik Kiai Kholil Sebab Oleh Kunggul Ilmu Awit Durung Balik Artinya Doakanlah Saya Mati Dalam Keadaan Beriman Dan Diakui Sebagai Santri Kiai Kholil Sebab Saya Mencari Ilmu Sejak Belum Balik Hari-Hari Suci di Bulan Ramadhan 1374 Hijriah Terlewati Satu Sudah Setengah Bulan Lebih Puasa Berlalu Sakit Kiai Haji Abdul Karim Tak Kunjung Sembuh Bahkan Semakin Berat Walau Kondisi Kiai Haji Abdul Karim Sudah Cukup Kritis Beliau Masih Tetap Sadar Beliau Selalu Menanyakan Hari-hari Yang Terlewati Kepada Sanak Keluarga Yang Setia Menunggui Bila Bukan Hari Senin Segera Beliau Panjatkan Doa Agar Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Memanggil Beliau Pada Hari Itu Tapi Jika Hari Senin Sun Tak Ada Kebahagiaan Yang Terpancar Dari Wajah Beliau Dengan Suara Lirih Beliau Berdoa Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memanggil Beliau Pada Hari Itu Juga Begitulah Saat-saat Menjelang Akhir Hayat Kiai Haji Abdul Karim Sangat Mendambakan Bisa Meninggal Di Hari Senin Seperti Kemangkatan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rupanya Allah Subhanahu Wata'ala Mengabulkan Dua Beliau Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Pada Hari Senin Ketiga Di Bulan Suci Itu Bertepatan Pada Tanggal 21 Ramadhan Tahun 1374 Hijriah Sekitar Pukul 13.30 WIB Beliau Dipanggil Yang Maha Kuasa Dalam Suasana Yang Tenang Di Hadapan Keluarga Dan Santri Awan Kedugaan Begitu Kelabu Menyelimuti Senin Itu Perlahan-lahan Lahar Air Mata Pun Menetes Di Bumilir Boyo Tamu-tamu Berdatangan Dari Berbagai Penjuru Bertakziah Dan Memberikan Penghormatan Terakhir Kepada Kiai Haji Abdul Karim Semakin Suri Pelayat Semakin Membanjir Pemakaman Terpaksa Juga Ditunda Mengingat Jumlah Pelayat Yang Tak Terkira Baru Pukul 22 WIB Jenazah Beliau Dikebumikan Di Makam Keluarga Di Sebelah Barat Masjid Agung Lir Boyo Jenazah Yang Sedari Siang Disemayamkan Di Masjid Dipindah Dulu Kekediaman Beliau Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Ahli Bait Mengaturkan Penghormatan Yang Terakhir Di Liang Lahat Jenazah Beliau Disambut Oleh Kedua Menantunya Kiai Marsuki Dahlan Dan Kiai Makhrus Ali Dengan Dibantu Cucunda Agus Ahmad Hafidh Kiai Kiai Haji Abdul Karim Memiliki Delapan Keturunan Enam Perempuan Dan Dua Laki Laki Kedua Keturunan Laki 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 Ini Meninggal Semenjak Masih Muda Kedelapan Putri Beliau Adalah Yang Pertama Nyai Hanah Yang Menikah Dengan Kiai Haji Abdullah Yang Kedua Nawawi Yang Meninggal Dunia Saat Menimba Ilmu Di Makkah Yang Ketiga Nyai Hajah Salamah Yang Menikah Dengan Kiai Haji Mansur Anwar Yang Keempat Abdullah Yang Meninggal Sewaktu Masih Muda Yang Kelima Nyai Hajah Aisyah Yang Menikah Dengan Kiai Haji Jauhari Yang Keenam Nyai Mariam Yang Menikah Dengan Kiai Haji Marzuki Dahlan Penerus Pondok Pesantren Lirboyo Yang Ketujuh Nyai Hajah Zainab Yang Menikah Dengan Kiai Haji Makhrus Ali Penerus Pondok Pesantren Lirboyo Yang Kedelapan Nyai Hajah Komariah Yang Menikah Dengan Kiai Haji Zaini Setelah Kiai Haji Zaini Wafat Beliau Dinikahi Oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan Yang Saat Itu Sudah Berstatus Duda Sahabat Sahabat Sejarah Rahimakum Allah Begitulah Kisah Sang Pendiri Sejati Kiai Haji Abdul Karim Yang Memulai Segalanya Dari Bawah Sehingga Mampu Meletakkan Tonggak Sejarah Pesantren Juga Menciptakan Dinasti Yang Kini Meneruskan Estafet Beliau Dan Yang Lebih Tak Ternilai Lagi Beliau Telah Mampu Menorehkan Nama Besar Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur Dalam Dunia Pendidikan Setiap Hari Ribuan Santri Menimba Ilmu Dan Sejuta Hikmah Di Dalamnya Semoga Menakib Beliau Ini Dapat Menambah Kecintaan Kita Kepada Beliau Dan Akhirnya Kelak Kita Bisa Dikumpulkan Bersama Beliau Amin 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 Kepada Beliau Tersanjung Doa Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyatan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Habdulillahi Rabbil Al-Amin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyakan A'mudu Iyakan Astai'in Ihtina Surat Al-Masnaqim Surat Al-Din Al-Amt Alayhim Ghayri Maghdu Alayhim Walad Dholin Amin Sahabat-sahabat sejarah Cukup sekian dari kami Semoga bermanfaat Sampai jumpa Akhir koli Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa